Desa-desa di Kabupaten Shirang belum menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDES 2024. Hal itu membuat mereka tidak dapat mencairkan dana desa tahap 1 di Kabupaten Shirang lantaran harus terlebih dahulu menyelesaikan penetapan APBDES. Kepala Bidang Perencanaan Keuangan dan Aset Dasa pada DPMD Kabupaten Shirang, Syariful Hidayat, mengaku pihaknya sampai saat ini masih menunggu penetapan dana desa dari desa-desa yang ada di Kabupaten Shirang untuk pencairan tahap 1. Untuk sekarang tahapan untuk pencairan dari desa belum bisa dilakukan karena memang kita mengunggu dari penetapan APBDES 2024. Seharusnya ditetapkan itu per 31 Desember 2023. Tapi sampai saat ini teman-teman pun seluruh koordinasi mungkin sekarang ini memang lagi penyusunan terkait dengan untuk penetapan APBDES tersebut. Contoh seperti untuk pembuatan era APB manualnya mungkin ditambah dengan kegiatan di luar itu juga kan karena memang sekarang lagi sibuk-sibuknya jadi mungkin ada kendala sedikit dah. Tapi semoga benar-benar mudah untuk di bulan berikutnya saya harap mungkin bisa teman-teman juga sesekatnya melakukan penetapan APBDES tersebut untuk bisa melaksanakannya tahap awal dana desa untuk dicairkan. Tapi untuk dana desanya sudah tersedia Pak ya? Sudah tersedia tinggal menunggu aja kita. Kita tetap koordinasi, kita tetap apa namanya dengan teman-teman di kesempatan pun sama saling bahu-membahu untuk bisa secepatnya dilaksanakan penetapan ini. Terkait dengan nanti untuk sitap juga gitu kan, kami sudah tetap akan menunggu tetap koordinasi dengan teman-teman juga kira-kira seperti itu Pak. Kondisinya tiap tahun emang seperti ini atau seperti apa? Ya, kalau setahu saya, karena memang saya di pertengahan tahun kemarin baru masuk ke sini, jadi tahun kemarin pun untuk penetapan itu sampai ada yang di bulan April atau tidak salah ya. Jadi tidak seharusnya memang di awal Januari itu biasanya banyak yang sudah, banyak yang belum juga sih. Terima kasih telah menonton!